Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Imam Ramdhani Disini saya akan Menunjukkan sebuah percobaan Sederhana Yaitu pada KD Materi Redox Dimana bahan-bahan yang Digunakan adalah bahan-bahan yang sederhana Yang mudah kita dapatkan Yang ada di lingkungan kita sekitar Jadi meskipun Kondisinya sedang pandemi Kita bisa melakukan taktikum itu Memperdalam materi Meskipun ada di rumah saja Kita lanjut saja ke praktikumnya seperti apa Oke ikutin terus ya Bahan yang pertama itu ada PK atau kalium permanganat Kalian bisa dapatkan PK ini Di apotek yang ada di dekat rumah kalian Kemudian Ada bawang merah Ini nanti bawang merah itu bisa digunakan Sebagai reduktor untuk Peganti dari sulfur Kemudian ada air Aki Nah ini Bisa dilapatkan di Bengkel Oke kita langsung Bagaimana Praktikumnya Nah disini Saya sudah membuat Larutan PK Kemudian Nanti kita akan iris bawang-bawang ini Menjadi kecil-kecil Dimana bawang ini Nanti akan menghasilkan suatu gas Sulpur Kenapa harus mendadak Supaya gasnya nanti tidak terbuang Oke Kita iris-iris dulu Bawangnya Oke setelah diiris Kita masukkan bawang ini Kedalam larutan PK Semuanya Kita masukkan Langsung Setelah diiris Lalu kita amati Perubahan warna Kemudian kita Lakukan pengadukan Kita tunggu beberapa menit Sampai Terjadi Perubahan warna Kemudian kita Tambahkan Aki ya disini Aki sebagai Perreaksi Dalam suasana Asam ya Tambahkan saja Ya cukup lah ya Oke Lama-kelamaan Bawang Jadi terlihat ya Di dalam Larutan tersebut Larutan PK tersebut Oke Kita bisa lihat Perubahannya Yang tadinya Berwarna gelap Itu berubah Menjadi Tidak gelap lagi Sekarang Ya Lihat Kita bisa lihat Perubahannya Sangat cepat sekali Oke Oke disini Sudah terlihat Perubahannya Nah Kalau misalnya Kita tuliskan dalam Sebuah reaksi Dimana Bawang ini Dia mengandung Sulfur Atau es Rupa Gas ya Nah ketika kita Potong Maka dia akan Bereaksi Dengan Oksigen Oksigen Menghasilkan SO2 Kenapa kita harus Cepat Ketika sudah Mengiris Kemudian kita Masukkan Itu supaya Karena ini Berupa gas Nah Maka reaksinya Itu akan Cepat Kemudian Ketika SO2 ini Kita Masukkan Dia akan Berubah Nanti menjadi SO3 Gas Nah maka Dalam reaksi Ini nanti SO2 Ini reaksi Nanti akan Ketemu dengan Larutan PK KMN O 4 Ini nanti Akan menghasilkan Suatu reaksi Dimana nanti Ini akan terjadi Suatu reaksi Redox Dimana yang tadinya MN 7 plus Ini akan Menjadi MN 2 plus Dan SO2 Ini akan Berubah menjadi SO3 Ini akan terjadi Suatu Kesetimbangan Oke kita bisa Lihat disini Jadi Dimanapun Atau Kapanpun Dengan Kondisi Seperti Apapun Kita tetap Bisa melakukan Percobaan Meskipun Percobaannya Itu merupakan Percobaan Sederhana Oke Cukup menarik Sekian Percobaan Yang bisa kita Lakukan hari ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi